Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Guru, Peserta PPG Tahun 2024 Di sini saya akan memberikan penjelasan Terkait aksi nyata yaitu UBD Understanding by Design Jadi di sini Bapak, Ibu, untuk aksi nyatanya Itu harus kita sesuaikan dengan perintah yang ada di LMS-nya Atau yang ada di PMM Di sini harus ada mencantumkan yang pertama Yaitu ide apa yang Bapak, Ibu, Guru dapat setelah belajar topik ini Nah ini nanti harus terangkum di dalam aksi nyata kita Kemudian yang kedua Perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan Di sekolah Bapak, Ibu, Guru Dan buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis UBD Ini nanti harus ada di aksi nyata kita Aksi nyata kita Harus ada di aksi nyata kita Bapak, Ibu Nah, baik Seperti apa contohnya? Seperti ini Bapak, Ibu Jadi Yang pertama itu Harus ada Covernya Paling tidak ya Harus ada covernya seperti ini Diberikan cover Kemudian Nah, cover ini bebas Ya, ini hanya contoh ya Diberikan cover Terus ide apa yang Bapak, Ibu, Guru dapatkan setelah belajar topik? Nah, ini Ide-nya dituangkan di sini Bapak, Ibu Bapak, Ibu mendapatkan apa saja ditulis Ini hanya sebuah contoh ya Jadi, idenya itu UBD adalah suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang menekankan pada pemahaman yang mendalam Peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan Nah, terus di sini Informasi-informasi pentingnya apa? Nah, Bapak, Ibu tulis Nah, langkah UBD itu kan ada Merancang tujuan pembelajaran Merancang asesmen pembelajaran Merancang aktivitas pembelajaran Jadi, ketiganya ini juga harus ada di Aksi nyata kita Nah, ini kan ya Perencanaan pembelajaran itu apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak, Ibu lah ini ya Jadi, perencanaan UBD cocok dikembangkan di sekolah saya Karena pendidik dapat satu Menentukan tujuan pembelajaran Menentukan asesmen Ada asesmen awal formatis sumatif Kemudian menentukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media ajar Media ajarannya kan ada tag, visual, audio, gestur Nanti disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita Nah, di sini Ketika merancang TP Bapak, Ibu buat aksi nyatanya kan ini ya Merancang TP-nya Tujuan pembelajarannya itu harus memperhatikan karakteristik peserta didik Mata pelajarannya, topik, dan lingkungan belajarnya Nah, dari sini Saya ambil satu CP Kemudian di sini langsung saya turunkan dari CP tersebut ya Tujuan pembelajarannya Nah, jadi CP ini saya ambil jadi TP ya Nah, di sini kan ada tiga Bapak, Ibu ya Ada yang langsung Ya, ada yang harus diidentifikasi dulu Untuk lingkup materinya apa Ya, kontennya apa, kompetensinya apa Kan begitu ya Jadi, yang pertama itu secara langsung Berdasarkan CP Nah, saya ini di sini secara langsung Ada juga yang Menganalisisnya Yang mana yang kompetensi Yang mana yang Lingkup materi atau konten Ya, kemudian ada lintas elemen Nah, saya pilih yang ini ya Bapak, Ibu ya Nah, kemudian di sini Di assessment awal Saya di sini ingin mengetahui gaya belajar siswa Ya, ternyata gaya belajarnya nanti ada visual, auditory, dan kinesthetik Nah, jadi nanti masing-masing kelompok ini kan beda-beda Nah, di sini nanti kita bisa merancang untuk media ajarnya Media ajarnya berupa audio, video, dan gambar ya Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita tadi Nah, di sini ada assessment Ya, rancangan assessment itu berupa apa saja Di sini ada assessment awal, formatif, dan sumatif Setelah itu di sini Nah, ini kan saya assessment awal Gaya belajar Assessment awal gaya belajar Nah, di sini sudah terdeteksi Siapa saja yang gaya belajarnya itu audio Ada yang visual Terus di sini ada lembar observasi Untuk mengetahui sikap mandiri Ya, ini lembar observasi yang saya pakai Ketika pembelajaran yang ini ya Nah, terus Itu tadi adalah lembar Ya, ini lembar observasi Terus yang ini adalah lembar evaluasi Untuk mengetahui Pemahaman siswa ya Terkait dengan pembelajaran kita Yang tadi ya Dari tujuan pembelajaran tadi Oke Nah, baru nanti di sini Dicantum refleksi ya Tantangan-tantangan yang dihadapi Terus Bapak-Ibu mendapatkan apa Selama aksi nyata Ditaruh di refleksi sini Kemudian yang untuk umpan balik Ini adalah Sebaiknya itu Untuk Aksi nyata Bapak-Ibu itu Kirim di WA Group Nanti akan diberikan umpan balik Oleh rekan sejawat kita Ya Terus nanti di screenshot di sini Bapak-Ibu Ya, jadi di screenshot di sini Seperti itu Bapak-Ibu kurang lebih Untuk yang aksi nyata UBD Mudah-mudahan bermanfaat Ya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati